Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hal pemeriksa berjumpa lagi dengan saya Murni Savitri dalam acara berita seputar pare-pare peduli Beragam informasi telah akan merangkung untuk Anda dan berikut berita selengkapnya Inkat kantung hasilan dengan cara menabung sampah Program peduli lorong di Kecamatan Ujung Kecamatan Ujung akan terapkan kartu identitas anak Berita pertama untuk hari ini pengusaha, saat ini masyarakat perkotaan punya solusi untuk mengatasi masalah sampah penyebab banjir Khususnya di kesempatan ujung ke lurahan Labukan dengan cara menabung sampah dan menghasilkan uang Berikut ikutannya Banyaknya sampah merupakan suatu persoalan bagi kehidupan di perkotaan Hal ini dapat menjadi beban lingkungan karena tidak semua sampah dapat dikelola oleh petugas kebersihan Terlebih jika hujan datang, maka sampah akan menjadi salah satu faktor penyebab banjir Namun kini masyarakat perkotaan memiliki solusi untuk mengatasi sampah khususnya di Kecamatan Ujung Kelurahan Labukan Hal ini diutarakan oleh Lurah Labukan Muhammad Yusuf Asis Hussain yang didampingi camat ujung Yunus Nonci dan Ketua LPMK Kelurahan Labukan beberapa hari lalu Menurut Yusuf Asis, program ini sebagai tindak lanjut program wali kota yang telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun inovasi bagi SKPD maupun unit kerja lingkup pemerintah kota pare-pare Menurutnya program yang akan dilakukan tersebut bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat Labukan bahwa limbah rumah tangga memiliki nilai ekonomis yang tinggi Limbah rumah tangga atau sampah ini dapat dijadikan uang dengan cara mengumpulkannya dan dibawa ke kantor kelurahan Untuk dipilah-pilah kemudian ditimbang kemudian ditawarkan kepada pemulung yang nantinya akan membeli sampah tersebut dengan harga relatif tinggi yang bisa mencapai 3.000 rupiah per kilo untuk jenis botol kemasan Jadi kami bekerjasama dengan PKK termasuk ada ketua LPMK kami merespon kami untuk membentuk bank sampah Jadi bank sampah itu bagaimana caranya untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah itu adalah berkah dan sampah itu adalah uang Terus kemudian untuk menjadi nasabah bank sampah kurang labukan itu cukup datang membawa sampah dan terus mendaptar kami berikan semacam buku tabungan Jadi buku tabungannya itu kami parap langsung ditimbang dan kembali ke yang bersangkutan Jadi harga untuk bank sampah kami di kelurahan ini artinya tinggi juga Karena masyarakat biasanya jual di pengulung-pengulung yang nenek gerobak itu Biasanya dia beli contoh aqua-aqua gelasi itu dia jual 1.500 Sedangkan kami jual seharga 3.000 Tidak hanya program limbah yang dapat ditukar dengan uang Kelurahan Labukan juga memberdayakan masyarakat dalam rencana program pemberian bak sampah Termasuk membangun sinergitas dan kebersamaan pemerintah dengan LPMK, RT, RW, dan masyarakat Dengan mengadakan arisan yang akan dikoordinasikan dengan para ketua RT, RW, dan warga sekelurahan Labukan Kamu gak mau berhenti bakar sampah? Alah, gak usah didengar Bakar aja daripada numpuk Kamu gak lihat kalau orang-orang lewat di area ini Mereka pasti nutup mulut sama hidungnya Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap Kalau kamu terseran TBC bagaimana? Pesan ini dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya Peduli Lorong yang merupakan program unggulan Uwali Kota terus digenjol Tidak hanya menyerangi dengan lampu jalan Tetapi juga memperindah Lorong dengan memasang pot bunga Berikut-ikutannya Program Peduli Lorong yang merupakan program unggulan Uwali Kota Akan semakin ditingkatkan pelaksanaannya Tidak hanya menerangi Lorong dengan penerapan lampu jalan Namun juga memperindah Lorong dengan memasangi beberapa pot bunga Dimana sebelumnya pot bunga tersebut dicet dengan warna-warna tertentu Seperti yang terlihat di RW 6 Alupange, Kelurahan Labukan, Kecamatan Ujung Program ini disamping akan menjadikan Lorong terang-menderang di malam hari Dan juga terlihat asri, indah, dan nyaman Sesuai dengan keinginan masyarakat Hal ini dikemukakan camat ujung Yunus Nonci Yang ditemui di ruang kerjanya usai melaksanakan kegiatan Jumat Peduli Yunus Nonci yang merupakan mantan lurah lapak D ini juga mengatakan Program ini sebagai tindak lanjut program Wali Kota Pare-Pare Yang telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun inovasi Khusus di Kecamatan Ujung, inovasi yang akan dilakukan Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Juga melakukan inovasi program Lorong Peduli Di semua kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Lorong Peduli ini kami kiasi sesuai dengan apa keinginan daripada masyarakat Bagaimana ke depannya itu masyarakat bisa melihat bahwa Lorong itu cantik, indah, dan bisa dipandang mata Jadi kami dari pihak Kecamatan mengimbau kepada seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung ini Sudah ada inovasi kami yaitu Peduli Lorong Yaitu yang terletak di Kelurahan Malusitasi dan Kelurahan Labukang Saat ini untuk Peduli Lorong telah dilaksanakan di Kelurahan Labukang Yang bekerjasama dengan Perusahaan Umum Pegadaian Untuk ikut berpartisipasi dalam hal bantuan pengecatan dan penyediaan pot bunga Demikian juga di Kelurahan Malusitasi yang menggandeng pihak PT Pelindo Sementara untuk Kelurahan Lapakde pihaknya mengupayakan agar dapat bekerjasama dengan PT Pelni Yunus Tonci menyebutkan pihaknya secara proaktif akan melakukan inovasi Agar Lorong-Lorong di wilayah Kecamatan Ujung menjadi Lorong yang indah, asri, dan nyaman Keberadaan Lorong Peduli merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kota Parepare Untuk membangun Parepare menjadi kota yang bersih dan indah Jogin kau juga? Aduh, capek kah? Duduk di dulu Di, ada penjel gorengan? Tunggu kau makan gorengan? Tidak, jangan Aduh, sakit perut, Tung. Nah bisa, mau makan gorengan. Gak gitu memang orang kalau sudah jauh, Tung bermakan gorengan pastas teluknya. Ya, menurut akibat perut. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah, mulai dari sekarang. Dipersembahkan oleh Cerita terakhir untuk hari ini pemersa. Semua warga di kota Parepare nantinya akan dipastikan memiliki kartu identitas diri. Warga Parepare yang baru lahir sejak usia 0 sampai 16 tahun juga akan mendapatkan pelayanan pembuatan kartu identitas diri. Berikut ikutannya. Menurut Yunus Nonci saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 22 Januari lalu. Menurut Yunus Nonci, kartu identitas anak ini sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di Kecamatan Ujung, di mana dirinya terinspirasi saat berkunjung ke Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana kartu identitas anak di kota Balikpapan dibuat di kantor Kecamatan. Hal inilah yang akan diterapkan Yunus Nonci di Kecamatan Ujung. Kartu identitas anak ini merupakan kartu untuk dipergunakan umur anak yang mulai umur 17 tahun ke bawah, 16 tahun ke bawah, dari mulai 01 sampai 16 tahun. Karena anak-anak ini belum mempunyai KTP, maka kami beri inisiatif yaitu mengadakan pembuatan kartu yang namanya kartu identitas anak. Jadi kami ini belajar, sewaktu kami ada di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di sana itu kartu identitas anak dibuat di kantor Kecamatan. Jadi kami kelutur-keluturi ini, kami sudah ada proposal bentuk dan modelnya, sehingga ke depan nanti kalau Bapak Wali Kota merestui dengan pihak DPR, maka kami akan laksanakan namanya pembentukan kartu identitas anak. Dengan kartu identitas anak, selain sebagai pengenal, juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri. Pembuatan kartu identitas anak ini merupakan inovasi pemerintah Kecamatan Ujung yang akan merencanakan program Kartu Identitas Anak atau KIA pada tahun 2016 ini. Pihaknya akan segera membuat proposal yang akan diajukan ke Bapeda. Kartu Identitas Anak atau KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir hingga pada saatnya nanti, warga yang bersangkutan berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Berikut tadi, sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe terus berita seputar para-para peduli mulai hari Senin hingga Jumat di kisik kesayangan Anda. Atau Anda dapat selamat aktif di www.paraparikota.go.id. Saya Murni Safi Keling berserta Keling yang bertugas mengucapkan terima kasih atas 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 yang Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!